Rekaman video salah satu penumpang pesawat menunjukkan kepadatan yang terjadi di Bandara Soekarohata, Tangerang, Banten. Antrian ribuan penumpang pesawat dari luar negeri terlihat di area pemeriksaan dokumen imigrasi. Bahkan penumpang harus menunggu antrian hingga 3 jam. Apa sih yang menjadi kendalanya Pak? Kendalanya untuk pengencetan di imigrasi itu katanya error. Sementara itu, pihak pengelola Bandara Soekarohata membenarkan adanya penumpukan penumpang pelaku perjalanan luar negeri yang terjadi kemarin. Hal ini disebabkan adanya penerbangan yang datang di waktu yang bersamaan. Dan untuk mengantisipasi kejadian serupa, pihak pengelola akan menambah petugas dan fasilitas pemberikan tes PCR. Kami sudah melakukan koordinasi juga dengan satkes udara dan stakeholder lainnya bahwa kita akan menambah personil nakkes untuk di area tempat pengambilan PCR. Dan selain itu, kita juga akan menambah satu titik lagi area untuk pengambilan tes usap atau swab PCR, yaitu di area krebsat kriminal 3 kedatangan. Dan juga untuk PMI atau ASN yang keluar negeri atas keberdasarkan kedinasan dan juga pelajar akan dilakukan tes usapnya di Wisma atau tempat yang ditunjuk oleh Satgas. Nah sejauh ini memang situasi sudah normal dan terkendali. Seperti diketahui, pelaku perjalanan luar negeri yang masuk ke Indonesia kini tak lagi melakukan karantina. Namun para penumpang diharuskan melakukan tes PCR. Aturan ini berlaku di semua bandara di Indonesia. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, Anyus melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.